yang ini jakalam sudah umur 2 hari sudah agak berwarna ungu sahabat tapi baunya wangi buah nanas karena kemarin saya kasih buah nanas parutan jadi untuk menekan bau PSB sendiri karena PSB terkenal dengan baunya yang wow assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua sahabat petani atau sahabat berandal kebun pada kesempatan kali ini kita akan membuat namanya fotosintetis bakteria atau PSB nah disini saya tidak akan menggunakan telur ataupun micin dan terasi tapi saya akan menggunakan bahan tambahan yaitu ini EM4 kita ambil sedikit ini sahabat karena tujuan kita sendiri adalah fotosintetis bakteria atau menjemur bakteri yang ada di dalam wadah ini nanti sahabat ya nah disini kita akan kasih sekitar 10 cc ini nah untuk menghidupkannya dulu kita akan berikan pancingan ini gula merah biar bakterinya hidup lagi terbangun dari dorman sambil menunggu ini bangun kita akan lanjut di depan karena bahan-bahan sudah ada di depan oke disini sudah ada alatnya seperti ini ini selang dikasih lubang angin nantinya untuk masukkan ke botol seperti itu sahabat yuk langsung kita ke depan oke sahabat semua kita sudah di depan ini ada berbagai macam-macam bahan nanti kita akan tambahkan langsung biangnya PSB yang ini jakalam sudah umur 2 hari sudah agak berwarna ungu sahabat tapi baunya wangi buah nanas karena kemarin saya kasih buah nanas parutan jadi untuk menekan bau PSB sendiri karena PSB terkenal dengan baunya yang wow atau tidak sedap karena bau dari telur nah disini kita buat ini jakalam yang kita buat kemarin kita sempurnakan lagi kita olah lagi buat bervarian jadi jakalam PSB nanti ada bahannya lagi ini akar bambu tambahan akar bambu sedikit bersama tanahnya karena segenggam tanah dari akar bambu juga banyak mengandung leftmul atau bakteri bakteri nah disini kita tambahkan lagi bakteri prebiotik yaitu yakul nanti kita yang dan yang ini tadi EM4 bersama gula merah biar hidup dulu dikasih gula merah oke sekarang kita ikuti langkah-langkahnya ini ada jakaba ini jakaba biasa dari ACB belum ada tambahan bahan-bahan yang lain jadi ini juga masih aktif kita ambil karena ini masih aktif jadi kita manfaatkan bakterinya yang bermacam-macam kita tambahkan lagi ini air kolam leleh oke sahabat langsung kita masukkan bahannya satu persatu oke sahabat semua pertama-tama kita masukkan dulu ini jakalam ini sudah dijemur dulu sahabat triknya kita jemur dulu 5 atau sampai 15 hari biar cepat jadi ini uapnya atau gasnya dari jakalam sendiri masih tinggi masih aktif bakterinya nah kita masukkan dulu warnanya hijau sahabat kita akan coba ubah jakalam menjadi PSB jakalam nah untuk menyiasati baunya agar lebih wangi bisa ditambahkan buah nanas yang sudah matang diparut dimasukkan lagi kita masukkan yang air kolam lele oke bari itu kita masukkan lagi sahabat ini bakteri EM4 kita masukkan jangan terpengaluh oleh warna sahabat karena tujuan kita adalah mem fotosintesis yang namanya bakteri langsung kita tambahkan lagi ini yakul bakteri prebiotik cemplang cemplung 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 oke kita lanjut kita masukkan lagi yang namanya lifemull nya sahabat ini bakteri dari tanah bambu bisa dicampurkan akarnya sedikit tidak apa-apa masukkan lagi ke sini akarnya dan tanah nya ambil sedikit tidak apa-apa saya tambahkan sedikit lagi nah cukup kita masukkan lagi banyak sahabat yang bertanya kenapa apakah PSB bisa untuk kocor bisa karena PSB juga baik untuk tanah juga membantu mengurai dari bahan-bahan sisa-sisa organik seperti daun dan resak-resak kita tambahkan ini air jakaba ini masih aktif jamurnya ini masih aktif jamurnya sahabat oke sekarang oke sekarang kita lanjut diberi yang namanya biang kita tambahkan biang nih sahabat kita tambahkan yang ini saja tambah sedikit saja tidak apa-apa sebagai pemancing saja oke cukup dan kita tambahkan lagi sahabat ini jakaba super plus plus untuk sahabat yang belum tahu cara pembuatan jakaba super plus plus ada videonya di sini bahan-bahan yang juga saya cantumkan di kolom deskripsi ini kalau sudah dijemur selama 5 hari ini sudah memerah nih sahabat ini jakaba super plus plus jadi lebih cepat nanti untuk menjadi PSB oke cukup saya sisakan ruang sedikit untuk proses nanti gasnya keluar setelah itu kita kocak-kocak dulu nah seperti ini sahabat langsung kita tutup seperti ini dan kita masukkan selang biar tidak capek-capek lagi kita sahabat untuk menjaga botolnya melembung atau kecah nanti karena kemarin saya ini juga hampir meledak ini ini yang PSB dari di type komunitas saya juga saya cantumkan ini PSB yang ini biasanya masih kenceng nah disini tinggal kita tunggu sampai terpermentasi dengan sempurna oke sekian dulu sahabat video dari saya yang bisa saya bagikan pada para sahabat semoga bermanfaat bila mana ada penyampaian atau ucapan saya yang kurang berkenan saya Jarut Karpu dari Lampung mohon maaf yang sebesar besarnya bila taufik walidah wal barokah wal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti keterangan yang lain saya cantumkan di kolom deskripsi oke sahabat kiki piegi belum ada satu jam bakterinya sudah ngamuk PSB edan dan si di